Sebelum masuk ke penjelasan intinya, mungkin perlu dirimain sedikit ya Apa sih kaca tempered itu? Nah, kaca tempered adalah kaca yang dikuatkan dengan memanaskan kaca biasa hingga mencapai suhu sekitar 700 derajat celcius Kemudian, setelah kaca dipanaskan, lalu didinginkan Nah, dari proses inilah ada perubahan fisik pada kaca yang merupakan perubahan pada gaya tekan dan gaya tarik Atau nih, simpelnya komponen kacanya jadi lebih padat Tetapi secara visual tidak ada perubahan sama sekali ya Sehingga agak sulit nih membedakan mana kaca polos dan mana kaca tempered Kecuali salah satu dari logo temperednya Kita mengulik bagian terpenting intinya ya Yaitu syarat apa sih sebelum kaca ditempered agar proses temperednya tidak gagal Syarat yang pertama Kaca float harus dalam keadaan bersih terhindar dari debu Apa yang terjadi ya ketika kacanya ada bagian-bagian yang kotor? Logikanya gini deh, ketika anda ingin kaca yang benar-benar clear dan bersih Maka kaca sebelum ditempered harus dalam keadaan bersih juga Bayangkan jika kaca dalam keadaan kotor Maka kaca yang diproses hasilnya akan kotor juga Bahkan cenderung gagal Syarat yang kedua Kaca float harus terhindar dari sompel Mengapa demikian? Karena kaca yang telah ditempered tidak bisa diproses kembali seperti dipotong, dibuat lubang, atau sejenisnya Jadi jika ada yang sompel, kaca tidak bisa kembali diperbaiki Makanya pastikan kaca sesuai ukuran dan kebutuhan Syarat yang ketiga, kaca float harus terhindar dari bubble yang terkadang terdapat di kaca float Hal ini dilakukan untuk menghindari kaca akan pecah saat proses tempering Karena jika ada permukaan kaca yang tidak merata, maka akan mempengaruhi proses tempered tersebut Dan kaca bisa pecah di tengah-tengah prosesnya dan dipastikan kaca gagal untuk ditempering Begitulah syarat-syarat yang harus Anda perhatikan sebelum kaca akan ditempered Jika Anda ingin tahu proses kaca lainnya, silahkan tulis di kolom komentar kita ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe